Film dimulai dengan adegan situasi bekas ledakan yang terdapat korban yang sudah terbakar dan dihabisi oleh seorang pria misterius. Kemudian kita diperlihatkan oleh seorang bos narkoboy yang sedang menginterogasi dua orang bawahannya. Dua orang ini dicurigai oleh bos narkoboy yang bernama Chow adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Dikarenakan akhir-akhir ini barang haram tersebut suka hilang dan tidak sampai ke tujuannya. Untuk membuktikan bahwa mereka adalah seorang gangster, Chow meminta agar rekan yang satunya ini untuk menembak rekannya. Dan benar saja, mereka berdua adalah seorang polisi yang menyamar untuk menangkap para bos narkoboy ini. Sehingga rekannya ini harus ditembak namun tidak mati karena mereka pakai PES level 4. Dan disini kita diperlihatkan anak buah si Chow yang mengetahui bahwa mereka adalah seorang polisi dan terjadilah baku tembak. Semuanya ini, kau rakyatkan orang gangster? Tegur! 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 Mereka murid Chow makin banyak, akhirnya mereka segera pergi menggunakan mobil dan menelpon rekan mereka yang sesama polisi. Tegur! Dan polisi yang lain pun datang. Kemudian, kita diperlihatkan oleh seorang yang sedang sit-up. Ya, itu adalah seorang polisi yang ada di awal film tadi yang bernama Kai. Dan di sini juga terlihat rekan yang satunya lagi yang bernama Sunny. Ia mengatakan bahwa adiknya itu sedikit murung karena ada masalah dengan Kai. Dan perlu diketahui, Kai mempunyai pacar yang bernama Anis dan ia adalah adik kandung dari Sunny sendiri. Singkat cerita, di kota Pinang, Malaysia, kita diperlihatkan oleh orang yang sedang disandra dan ditodong oleh pistol. Di mana seseorang misterius itu meminta untuk meledakan sebuah bom yang sudah disiapkan. Pria misterius itu memberikan pilihan kepada si bapak sopir ini yang ada di dekat anak dan istrinya itu. Atau, bom yang berada di kumpulan orang banyak namun ini yang terjadi. Adegan berpindah ke Sunny dan Kai. Di sana, ia meminta Kai untuk memilikan cincin Sunny untuk tunangannya nanti. Namun, Kai mendapat informasi sesuatu dari komandanya sehingga mereka harus segera pergi ke kantor. Setelah sampai di kantor, mereka bertemu dengan orang-orang yang akan membantu mengusut tuntas operasi khusus kali ini. Dengan dikomandoi oleh seorang komandan yang bernama Farouk Al-Arabin. Kemudian ia membeberkan kasus dua minggu lalu tentang dua polisi yang tewas oleh seorang berdarah dingin. Dan yang ada di awal film tadi adalah seorang polisi yang dibunuh oleh pria misterius. Kemudian warga yang menjadi korban juga banyak. Dan si pria misterius itu adalah seorang mantan polisi juga yang bernama Reja Rashid. Dari informasi yang didapat, ia membakar dirinya sendiri agar ia disangka mati. Namun, pada malam tadi, ia masih terlihat di CCTV. Kemudian prajurit yang bernama Dhani sebagai intelijen, ia menemukan sebuah bom yang bernama Samtec yang berasal dari Thailand. Dan di sini juga, terdapat beberapa orang yang berperan sebagai penyeludup senjata ilegal dari Thailand Selatan. Modus dari berkomunikasinya adalah dengan menggunakan telepon telolid. Dan misi mereka kali ini adalah menyusup ke tempat persembunyiannya untuk mengambil ponsel telolid itu dan untuk melacak log panggilan mereka sampai menemukan Reza. Dengan satu hal, jangan sampai mereka tahu bahwa operasi ini diketahui oleh musuh. Dan Kai menanyakan bahwa itu adalah Reza yang dimana Reza adalah rekan satu timnya dulu. Paru mengatakan bahwa Reza menjadi bandit yang berubah drastis menjadi pengkhianat. Kemudian, Dhani memperlihatkan foto Kai dan Reza adalah rekan dekatnya. Setelah wanita yang terdapat sedang berkomunikasi dengan seseorang itu, Kai menodongnya dan meminta ponsel itu kepadanya. Namun, wanita itu melemparnya sehingga terjadi baku tembak. Karena tidak sesuai dengan instruksi, Kai dimerahi dengan Paru karena tidak mengikuti instruksi. Namun, untungnya saja ponsel itu berhasil dibawa oleh Kai karena bisa jadi itu adalah ponsel yang dimiliki panggilan dari Reza untuk diretas. Pada malam harinya, terlihat keluarga besar sedang menulis undangan Sani dan mempelai wanitanya. Namun, di sini Anis berkata bahwa ia akan pergi ke pasar. Namun, di sini Anis berkata bahwa ia akan pergi ke pasar pada malam hari dengan diikuti oleh Sani karena takut melakukan hal-hal di luar nalar. Setelah ngobrol ngalor ngidul tentang percintaan Kai dan Anis, Kai melihat pria misterius itu atau Reza yang berada dekat dengannya. Dan ia langsung mengejar Reza. Dan di sini Sani harus dihajar oleh Reza diikuti dengan Kai yang khawatir terjadi apa-apa dengan Sani. Dan di sini Kai terlihat menjadi murung entah apa yang ada di benaknya. Kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Kai dan Reza pada masa lalunya. Di sinilah Kai dan Sani bercerita tentang Reza semenjak Kai dan Reza mengikuti Akademi Polisi. Dan setelah lulus, Pak Ruk langsung menarik mereka berdua ke Opsabrum atau tim mereka. Kemudian kita akan masuk ke masa lalu Kai di saat ia sedang melaksanakan operasi pengamanan bom yang disebut EID, Amonium Nitrat, sebanyak 3 drum. Setelah menerima perintah dari atasan untuk memotong kabel biru, tiba-tiba ada salah satu yang menghubungi Reza yang ternyata itu adalah istrinya. Istrinya tersebut yang sedang disandra oleh pemberontak. Sehingga, Reza sangat khawatir dengan istrinya yang sedang diancam. Itu, Reza memukul rekannya agar tidak memotong kabel yang berwarna biru. Namun, Pak Ruk memberikan informasi lewat jalur Kai saja. Dikarenakan, untuk melakukan hal tersebut karena dalam sebuah gedung yang sudah dipasang bom, terdapat 300 nyawa yang harus diselamatkan. Dengan itu, Kai merasa nasib keluarganya sedang dalam ancaman Reza. Namun, Sani mengatakan bahwa Del sedang melacak Reza dan semua masalah ini segera selesai. Di kantor, ketika Del sedang melacak Reza, ia kedatangan Kai untuk mencari log panggilan Reza dan mengambilnya secara diam-diam. Kemudian, Kai menghubungi Anis dulu bahwa ia merindukannya dan seakan-akan memberikan sebuah isyarat yang membuat Anis khawatir. Kemudian, Kai memberikan pesan ke Reza dari log panggilan yang diambil dari Del tadi. Kai mengajak Reza untuk bertemu di sebuah stadion untuk berbicara dengannya. Di sisi lain, Sani sedang berteleponan dengan calon istrinya yang sudah tak sabar untuk mencoba apamnya. Namun, setelah selesai teleponan, Anis mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Setelah menunggu lama, akhirnya Reza pun datang untuk menepati janji dari Kai. Di mana, dalam percakapan itu, Kai meminta maaf atas kejadian masa lalu yang merenggut istri Reza karena ulah Kai sendiri. Di sini, Kai meminta maaf kepadanya dan jangan melakukan teror lagi kepada orang yang tidak bersalah. Akan tetapi, Reza tidak menerima itu semua mentah-mentah karena ia sangat kehilangan orang yang ia sayang untuk selamanya. Sehingga terjadilah perselesihan, namun ini yang terjadi. Ya, pasukan Sani pun datang dan menjebak Reza di sebuah stadion berkat informasi dari Anis tadi. Setelah sampai di kantor, Sani sangat marah kepada Kai karena ia nekat melakukan hal itu. Namun, Sani berkata apakah ia sayang dengan adiknya, yaitu Anis. Namun, Kai berkata bahwa justru itu ia melakukan ini demi keluarganya sendiri. Karena menurut Kai, Reza telah mengancam keluarga Kai dan Sani untuk menghabisinya. Tak lama, datanglah Pak Aruk yang mengatakan bahwa ia telah meretas ponsel Reza yang sudah memesan Samtec 20 kg. Dan kini mereka harus tahu menyimpannya di mana. Dengan itu, Sani menanyakan di mana ia menaruh bom itu. Tetapi Reza malah membicarakan takdir keluarganya yang tewas di tangan Kai. Kemudian kita diperlihatkan lagi dengan kejadian masa lalu ketika Reza dan Kai sedang dalam suatu misi. Di sini, Kai terpaksa harus mengikuti perintah dari Pak Aruk untuk memotong kabel biru yang terhubung dengan bom itu agar tidak meledak. Dengan terpaksa karena Reza mengamuk, Kai akhirnya menembaknya hingga ia terjatuh. Kok ada polis yang? Ji! 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 Dan istrinya Reza yang bernama Farah harus tewas di tangan pemberontak. Dengan itu, Reza mengancam keluarga Sani agar Sani merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan sama keluarganya. Dan akhirnya Reza tidak memberitahu di mana bom itu, namun Del telah menemukan di mana bom itu berada. Kemudian, Reza akan ngebok ke sebuah penjara paling gelap untuk mengurung dirinya. Sementara, di sisi lain, tim Sabrum sudah bersiap akan mencari letak bom itu yang berada dalam bangunan di lantai tengah. Dalam perjalanan menuju sel, Reza menyelipkan sebuah besi kecil di dalam kulitnya untuk melepas Borgo serta dengan menghabisi penjaga yang mendampinginya. Dan akhirnya, Reza berhasil menjatuhkan Faruk dan menyuruh untuk menelpon istrinya. Sementara di gedung, tim sudah menemukan sebuah koper yang berisi sebuah foto keluarga Sani, bukannya bom. Kemudian, adegan berpindah ke desa di mana emaknya Sani akan pergi dan hanya ada Anis di rumah sendirian. Dan terdengar suara tembakan yang di mana itu adalah Faruk yang menghabisi penjaga rumah Anis dan menyiksa Anis. Dengan rasa dendam yang sangat membarah, kini Kai akan segera menghabisi Reza. Kemudian, Kai mendapat telepon dari Anis yang memberitahukan bahwa Kai harus datang ke Bukit Bintang. Singkat cerita, malam pun tiba, Del sudah berhasil meretas semua CCTV yang ada di lokasi untuk menemukan Reza. Dan Dani mulai mencari lokasi tempat bom itu di sebuah mal yang ramai pengunjung. Saat sedang berjalan, Kai dan Sani menemukan Anis yang tampak murung dengan menggunakan jaket yang sangat tertutup. Ternyata, Anis telah dipasangkan bom di badannya dalam waktu 5 menit. Lewat radio, Reza menginstruksikan bahwa mereka jangan berkomunikasi dengan timnya. Dengan itu, mereka harus mencolomkan alat komunikasi mereka ke dalam sebuah gelas yang berisi air. Dan Reza memberikan hadiah berupa gegeb untuk memutus kabel yang berada di badannya Anis. Reza mengatakan bahwa ada satu lagi bom yang berada di suatu tempat yang Kai dan Sani cari, yaitu Samtek 20 kg. Kemudian Dani melihat bom itu berada di atas ventilasi udara mal dan ia segera mencari untuk masuk ke ventilasi itu. Di sini, Reza memberi dua pilihan yaitu Anis atau orang yang berada di dalam mal itu untuk menjadi korban. Dan disuruh untuk memotong kabel yang berwarna biru untuk Anis. Atau jika rekan-rekan Kai dan Sani menemukan terlebih dahulu bom itu dan Kai memotong kabel berwarna biru, maka bom yang berada di badan Anis akan meledak. Dan di tangan Kai lah yang harus memutuskan itu semua. Kemudian, lewat kode tangannya Kai. Ia menyampaikan bahwa bom itu saling berhubungan atau gembar. Di mana bomnya itu harus digunting secara bersamaan agar tidak meledak. Dengan itu, Dal memberitahukan kepada Dani jangan dulu memotong bomnya itu. Kemudian lebih gawatnya lagi, dalam bom itu terdapat sebuah kamera yang mengintai bom itu sehingga Dani harus mengacaukan kamera itu atau menggunakan alat agar kamera itu tidak berfungsi. Sambil memohon maaf kepada Reza, Kai terus mengolah ide untuk melepaskan bom dari Anis. Dan di sini, Anis nekat untuk memotong kabel itu sehingga terjadi cekcok antara Kai dan Sani sehingga Kai langsung menembak Sani dengan rasa kesal. Sani! Sani! Jangan sentuh bom itu. Aku abang dia dulu. Teguh ah. Tengah sati kau sekarang! Dan di sinilah Anis akan memotong kabel itu secara bersamaan dengan bom yang sedang dihadapi Dani hingga berkeringat dingin. Dan ya, bom itu tidak meledak sama sekali sehingga Reza ngamuk dan terjadilah baku tembak. Dan ini, kabel dorong. Kemudian, mereka terus mencari Reza di sebuah gedung dan si teteh sniper ini terus mencari ke sebuah ruangan dan terjadilah gegelutan. Gini giliran Sani yang di Sandra Reza dan ini yang terjadi. Aku yang kena kan? Kau mene? Aku! Jai! 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 Dan ketika Kai akan mengwulti Reza, ia mengatakan bahwa istrinya itu hamil tiga bulan, hal inilah yang membuat Reza sangat parah sekali kepada Kai. Kai telah membunuh dua sekaligus, yaitu parah dan anak dalam kandungannya. Setelah itu, lanjut gelut lagi. Jai! Jai! Dan Reza berhasil dikalahkan dengan tusukan pisau di dadanya Beberapa hari kemudian Kai mengunjungi makamnya Reza dan sambil merenung Singkat cerita sampailah dimana Sani sedang melaksanakan akad nikah dengan pilihannya itu Dan sementara Kai memberikan sebuah cincin kepada Anies yang membuatnya bahagia Di akhir film Kai dan Sani berbincang tentang Kai yang diterima sebagai adik iparnya Sani atau tidak Namun Sani memberikan syarat kepada Kai agar tidak melakukan hal gila lagi Seperti yang sebelumnya mereka lakukan dalam operasi khususnya Dan pada akhirnya Kai diterima sebagai calon iparnya Sani hingga ia menikah Dan film pun tamat Oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton sampai habis Semoga terhibur dan tentunya bisa ambil pelajaran positif dari film ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa